BINUS University meraih dua kategori penghargaan, yaitu juara harapan satu dalam kategori manajemen laporan kerjasama dan fasilitasi kerjasama di perguruan tinggi swasta, dan juara terbaik satu dalam kategori media sosial di perguruan tinggi swasta. Diadakan pada Kamis 13 Januari kemarin, ajang penghargaan anugerah Dikti Ristek 2021 ini dilaksanakan dalam rangka tertundanya acara yang seharusnya berlangsung pada tahun 2021 lalu. Kedua penghargaan diterima oleh Dr. Nelly Eskom MMC SCA selaku BINUS at Alam Sutra Kampus Direktor dan disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Dikti Ristek Prof. Insinyur Nizam MSC dan Sekretaris Dijen Dikti Ristek Cici Sicahyandari PhD bersama dengan Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Indonesia lainnya. Penghargaan ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan sekaligus semangat BINUS untuk terus memperbaiki diri dan mewujudkan terlaksananya good governance, terutama dalam membantu program yang dicanangkan pemerintah. Ya tentunya pertama kita bersyukur atas anugerah dari Dikti Ristek tahun 2021 yang diberikan kepada BINUS. Yang pertama adalah terbaik satu untuk media sosial PTS dan yang kedua adalah harapan satu untuk laporan kerjasama. Untuk penggunaan media sosial kita dinilai sebagai terbaik satu tentu merupakan kebanggaan buat kita sekaligus memicu buat kita untuk terus menerus mensupport program pemerintah, program kampus merdeka-merdeka belajar ini di mana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memenuhi apa kebutuhan masyarakat dan mensupport semua mahasiswa kita, program-program yang kita jalankan supaya bisa akhirnya meningkatkan kualitas hidup dari sumber daya manusia di Indonesia yang akhirnya tentu mensupport perekonomian di Indonesia secara umum. Kemudian untuk yang juara harapan satu itu tentu merupakan pemicu buat kita ya untuk berikutnya untuk terus menerus memperbaiki agar kita bisa memperbaiki kualitas dari laporan kita menjadi lebih baik lagi dan akhirnya bisa bermanfaat dan mensupport dari program pemerintah ini. Kepala Menteri, Kepala Menteri, Layanan Pendidikan Tinggi, Pak Kewalauan Umat dan Kerjaan,